Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Sebab Allah mengatakan Jadi kalau kita mau berbuat Mau aman hati kita Hendaknya kembali kepada Allah Kita berzikir kepada Allah Kenapa? Sebab kalau kita ingat kepada Allah Itu dapat tenangan hati Yang kedua Maafkanlah Itu orang yang berbuat kesalahan Kita nothing to lose Maafkanlah Kalau kita memaafkan Insya Allah Disitu tidak ada pemikiran yang tidak baik Yang ketiga Perbanyak kita bersyukur Pemirsa Kalau kita bersyukur Al syaraq wa darak masyukuro Suka dan duka Itu pandai kita bersyukur Percaya dan hati pun juga akan tenang Kemudian yang keempat Fokuslah dalam hidup Untuk masa depan yang lebih cerah Nah insya Allah Kalau kita bersyukur Serta kita fokus Percaya Kita akan aman Damai dan tentram Yang kelima Tentunya Sibukanlah Untuk hal-hal yang positif Human service organization Jadi Organisasi tempat Meng-service manusia Pertanyaannya Dimana Agus Dermawan tempatnya Tentunya Di Islam to Indah Trans TV Amin Kemudian yang keenam Perbanyak kita ibadah Dan berolahraga Kak Fadli Benar Pak Yai Mensana en korporisano Kalau sekarang Mensana en kompor-komporan Kayaknya Korporisani sekarang Sudah beda Makasih banyak Pak Yai Bye Sampai akhir tepuk tangan Buat Pak Yai Jogus Dermawan Masya Allah Jamaah Sebelum nanti Saya kasih kesempatan Kepada Jamaah Untuk bertanya Saya mau kasih kesempatan Ustadz Maulana Bertanya Ustadz bertanya Kami menjawab Ulang ulang Ustadz bertanya Saya mau minta Yang mana mau diminta Saya mau tanya Oh mau tanya Kini mau diminta Yang atas Boleh Silahkan Ibu berdiri Berdiri Ibu Yang baru pulang dari Tanah Suci Masya Allah Perkenalkan dirinya Ibu Ibu namanya siapa? Perkenalkan namanya Ibu Noni Ibu Noni Assalamualaikum dulu dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Namanya Ibu Ibu Noni Noni Dari Dari Rejang Lebong Curup Provinsinya Baru Bengkulu Masya Allah Tepuk tangan dong Buat Ibu Noni Dari Majelis Taklim apa Ibu? Majelis Taklimnya? Al-Istikomah Al-Istikomah Bu saya mau nanya Bisa gak takdir itu direvisi? Oh revisi? Iya Kan takdir itu kan sudah ditentukan Sejak kita dari dalam kandungan Ibu kita Kok bisa direvisi? Emangnya undang-undang tuh Pak Ustadz? Aduh Ya Allah Emang itu takdir undang-undang Bisa direvisi katanya Ibu Hebat juga nih Ibu menundang-undang Ibu memang hebat Kelihatan seniornya Ibu Noni terima kasih banyak Terima kasih banyak Masya Allah Iji Pak Iyai Iji Pak Iyai Iji Pak Iyai Iji Pak Iyai Berbicara tentang takdir Apakah takdir itu bisa dirubah? Karena ikhtiar Dan doa Dan karena Allah Doa Ikhtiar Karena Allah Itu dua tiga Doa Ikhtiar Karena Allah Ketahuilah Sesuatu yang terjadi Memang sudah atas kehendak Allah Kalaupun ada usaha kita Itu bahagian daripada kehendak Allah Itulah yang disebut dengan ikhtiar Tapi ketahuilah Kehendak Allah Tapi kalau mau dirubah Bukan sih dirubah ya Memperbaiki Karena Allah sudah siapkan fitranya manusia itu Berupa akal Dan kekuatan Untuk apa? Untuk bisa usaha Memang takdirmu ada nasi Makan nasi hari ini Tapi tidak mungkin nasi itu loncat satu-satu masuk di mulut Ada usaha tangan untuk kasih masuk Betul-betul? Betul-betul Maka berbuatlah Bekerjalah Tapi sesuai syariat Jangan bekerja Yang melanggar aturan Jadi bukan menunggu Menunggu rejeki Tapi menjemput rejeki Itu pun menjemput rejekinya Dengan cara yang halal Sekali lagi Dengan cara yang halal Dan ini juga Yang disebut dengan Karunia Itu dua tiga Karunia Allahumma tahlih Abu'a bafad lika Bukakanlah pintu karuniamu Maka karunia yang dikejar Karunia itu Adalah pemberian dari Allah Atas usaha manusia Sesuai kendak Allah Dan tidak melanggar syariat Itulah karunia Makanya kalau ditanya Bisa gak takdir itu dirubah Jawabannya Bisa Atas sesuai kendak Allah Sesuai syariat Dan sesuai pitranya manusia Atas apa? Jamaah Oh jamaah Karena karunia Dari Allah Makanya Ada rejeki yang sudah ditetapkan Tapi ada yang bisa ditambahkan Bisa ditambahkan Makanya kalau minta rejeki Ya Allah Ya Allah Tambahkan rejekiku Tambahkan rezekiku Jadi yang diminta tambahannya Kenapa minta tambahan? Karena rejeki sudah ditetapkan Makanya di malam nisbu so'ban Kita baca yasin tiga kali Karena disitu permohonan Agar tambahan rejeki Tambahan umur Dan diangkat derajat Masya Allah Tepuk tangan dong Mbak Ustaz Ma'ulana Makasih banyak Ustaz Ma'ulana Penjelasannya Oke sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada Jamaah di studio Mewakili Jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustaz Oke yang mau bertanya boleh silahkan angkat tangannya Yang mana Sebentar Oh yang ini dulu deh Waduh izin ibu maaf Iya Yang deket-deket aja biar saya dirinya enak Silahkan ibu Makasih Bismillahirrahmanirrahim Jamaah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Perkenalkan Saya nama Asneli Dari pengajian kelurahan air putih Kecamatan Curup Provinsi Bungkulu Kecamatan Rejanglebong deh Masya Allah Masya Allah Ibu namanya sekali lagi diulang namanya Nama Asneli Ibu Asneli Iya Mau bertanya apa ibu Asneli yang bilang hajinya masih dipasang Iya Baru pulang kemarin apa yang lalu nih Udah 2017 Oh 2017 Lunggu banget ya Masya Allah Gelangnya masih awet ya Silahkan ibu pertanyaannya Dengan izinnya Allah Iya amin Masya Allah Ya Boleh dong Ustaz Boleh Saya mau bertanya dengan Pak Ustaz Sam Ustaz Sam Makanya kan maju-maju Ya jangan meraju dong Pak Jangan meraju Ustaz Siap ibu silahkan Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Udah tinggal kami Ya gak apa-apa Gak apa-apa kenapa sih Semakin banyak buat salam Semakin banyak dapat barokah Iya Iya Pertanyaannya apa ibu Disini Pak Ustaz saya ingin bertanya Boleh gak Pak Ustaz Boleh gak Kelakuan Atau perbuatan yang sudah Tiga tahun Empat tahun Lima tahun yang sudah silam Tapi masih diungkit-ungkit Terus Sementara saudara kita Tetangga kita Kita pun sendiri sudah gak ingat lagi Tapi kok Masih diungkit Misalnya Pak Ustaz ya Seorang mau tuh Mau jadi pejabat Oh Atau mau jadi DPR kayaknya Tapi foto-foto yang sudah lama Yang udah lama dua tahun Dikulik-kulik kembali Nah itu boleh gak Pak Ustaz Waduh Itu namanya teknik menjatuhkan Lawan Biasanya Iya Makasih Pak Ustaz Itu aja ibu pertanyaannya Black campaign Black campaign Makasih banyak tepuk tangan dong buat ibu Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini ibu itu sudah empat salam Silahkan Ustaz Silahkan Ustaz Silahkan Ustaz Silahkan Ustaz Baqi Ayi Zatmulana Masuadli Serta guru-guru kami Bilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah Al-Quman Ayat 32 Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Ayat ini bercerita tentang badai yang menerpa sebuah perahu atau kapal di sebuah lautan luas perjalanan dari Makkah ke Yaman Yang dinaiki oleh seorang bernama Ikrimah Ikrimah yakni anak daripada Abu Jahal Abu Jahal adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW Dan banyak sekali melukai hati orang beriman Banyak sekali bahkan merenggut nyawa orang-orang beriman Sehingga sangat dibenci Abu Jahal ini oleh orang-orang beriman pada saat itu Lalu Ikrimah bin Abu Jahal ini menjadi orang yang paling diincar ketika terjadi kejadian Fathu Makkah Ketika pasukan Muslim berhasil membebaskan kota Makkah Mengambil kembali kota Makkah Lalu Ikrimah kabur dari Makkah ke Yaman Menaiki sebuah kapal Namun ternyata kapal tersebut terkena badai yang sangat besar Sehingga Nahkoda mengatakan Hei para penyembah berhala yang ada di kapal ini Berhala kalian tidak bisa lagi menyelamatkan kita Pulanglah kalian ke kampung kalian Maka berkata Ikrimah Ya Rab Tuhannya Muhammad Seandainya kau selamatkan saya hari ini Maka saya akan masuk Islam Saya akan menggenggam tangannya Muhammad Maka ternyata diselamatkan oleh Allah SWT Dan pada saat itu pun ia berbayat kepada baginda Nabi SAW Pada saat itu pula turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu La yaskhar qawmum min qawm Asa ayyakunukharam minhum Orang-orang benci dengan Ikrimah Tapi ketika dia masuk Islam Ada ayat larangan turun untuk mengungkit keburukan yang pernah dilakukan Oleh Ikrimah Karena orang-orang pada saat itu udah benci banget sama Ikrimah Tapi dilarang sama Allah untuk mengungkit-ungkit masa lalunya Karena dia sudah bertawbah Masya Allah Ada pun masalah politik Ya itu namanya politik Tadi Ustadz bilang black campaign Sekadang-kadang sengaja dibuat itu untuk menjatuhkan lawannya Subhanallah Makasih banyak Ustadz yang tepuk tangan Bapak Ustadz Dan buat jamaah Islam Dan rahmat ya Allah Masya Allah ya Kita masih punya satu video lagi Yang menggambarkan bahwa takdir itu Memang kuasanya Allah Coba kita lihat tayangannya Ini dia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Memangnya takdir itu memang sudah bukan Sudah rahasia Allah Betul Ibu Jadi suatu saat nanti mungkin saya bisa jadi orang kaya Oh bisa Bu Bisa Tapi mana jalannya Oh jalannya mungkin saya juga belum tahu Caranya Kalau Ibu mau jadi orang kaya Belajarlah dari masa lalu Kesalahan-kesalahan Ibu Kayak seperti hidup boros Itu dihilangin pengeluaran-pengeluarannya Makanya kita lagi belajar nih Karena kita akan belajar tentang Apa yang ada di masa lalu Dan takdir yang selanjutnya Nah Mau tahu Yang masa lalu adalah sejarah Masa kini adalah perjuangan Dan masa yang akan datang adalah berkah Masya Allah Nanti kita lanjut lagi Ibu jangan kemana-mana Bu sini Namanya siapa Ibu? Ibu Ratna Puri Ibu Ratna Puri Nanti kita lanjutin lagi Bawa jamaah di rumah Jangan kemana-mana ya Tetap di Islam itu indah Jamaah Yeay Oh jamaah Alhamdulillah Ya gitu lho Bu